Intro Sahabat Kompas.com, India dan Pakistan saat ini menjadi salah satu tempat terpanas di bumi akibat dilanda gelombang panas. Salah seorang warga mengaku menderita selama berminggu-minggu akibat suhu yang berulang kali mencapai 50 derajat Celcius. Gelombang panas ini juga memperburu kondisi kekurangan energi besar-besaran yang terjadi di dua negara itu. Bahkan kota turbat di Pakistan saat ini hampir tidak menerima listrik yang berarti asin dan lemari es tidak bisa berfungsi. Intro Selain memperburu krisis energi, gelombang panas juga membawa malapetaka bagi tanaman warga. Di India, hasil panen gandum turun hingga 50% di beberapa daerah yang paling parah terkena suhu ekstrem. Tak hanya itu, panen buah apel dan persik yang terkenal di distrik Mastungbalokistan juga telah berkurang. Sementara itu, Menteri Iklim Pakistan Sherry Rehman mengatakan negaranya menghadapi krisis eksistensial akibat darurat iklim. Ia mengungkapkan gelombang panas menyebabkan geletser di utara Pakistan mencair pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk itu, menurut Rehman, gelombang panas harus menjadi peringatan bagi masyarakat internasional. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!